Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman, apa kabar? Saya doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, hari ini saya akan ganti radiator menjadi radiator yang 2 play full aluminium dari Koyorat. Tapi sebelum saya ganti, saya mau flashing dulu di radiator yang lama. Cara flashing adalah dengan memasukkan air dari kerang, air selang, ke lubang pemasukannya di sini. Kita nyalakan mesin dan kita buka saluran pembuangan yang di bawah. Itu kita lakukan terus sampai coolant yang lama terbuang semua dan air menjadi jernih. Tujuan flashing adalah untuk membuang gram-gram, endapan-dapan atau kotoran-kotoran dari radiator yang lama ataupun yang berada di dalam blok mesin. Sehingga saat kita memasang radiator yang baru, maka radiator yang baru itu akan awet dan berumur panjang. Oke, teman-teman langsung saja kita kerjain. Nah, setelah air yang keluar, Setelah air itu jernih baru teman-teman bisa gunakan amidis untuk bilasan terakhir ya sebelum kita ganti radiator. Oke, teman-teman kita udah jadi beja. Langsung saja kita ganti radiatornya dengan yang baru. Oke, teman-teman radiator baru udah kepasang. Sekarang lagi nunggu dipangasih dulu. Sekarang ya teman-teman koyorat itu wajib menggunakan coolant. Nah, coolantnya, coolant apa yang paling tepat untuk koyorat? Ini saya dapat info langsung dari orang koyoratnya. Pakai aja coolant bawaan dari mobilnya. Ya, kalau Mitsubishi pakai coolant Mitsubishi. Kalau Toyota pakai coolantnya Toyota. Pakai coolant spacpornya, selamat menikmati teman-teman ini dia suhu saat kita offroad ya tuh suhunya di 85 ini jalannya tuh nanjak di depan kita pakai jalur yang kecil ya itu ETV aja kayaknya pas-pasan oke guys ini kita udah di dago ya dago atas suhu saat ranjak-ranjak ini 87 masih tetap stabil oke guys kita udah di 1100 mdpl tujuannya cafe depakar suhunya di 90 derajat jarum juga masih di normal posisinya oke guys nanjak lagi di 92 hingga 1100 ini nanjaknya cukup curang ya curang banget tuh panjang masih sangat normal karena jarumetran itu mulai naik di angka 105 oke teman-teman sekarang saya ada di tol embesid dalam perjalanan menuju ke ujung kulon nah saya mau kasih tahu nih kira-kira kalau cruising di tol suhunya payjo ini dengan menggunakan radiator dari koyorat terapan teman-teman mau tahu nggak ayo kita lihat ketika saya bawa lari-lari di jalan-lari dengan kecepatan konstan ini antara 80 sampai 90 lihat kecepatannya oke ya dan suhunya ini ini kelihatan nggak kelihatan ya kecepatan atas 100 suhunya di 86 nah ini suhunya teman-teman ya di 87 86 stabil sih segituan ya kalau agak nanjak-nanjak itu dia naik jadi 88 89 oke teman-teman sekarang saya Radisi Kalong dalam perjalanan menuju ke Pangalengan saya mau kasih lihat ke teman-teman perbedaan suhu ketika payjo masih menggunakan radiator standar dan setelah menggunakan radiator dari koyorat yang to play full aluminium jadi suhu sebelumnya ditanjakan yang sama ini ya adalah ini suhu temperatur coolant-coolant radiator 98 sekarang suhunya ini jadi memang jelas ada perbedaan ya dengan menggunakan radiator ini suhu payjo lebih dingin nah ini cocok nih buat teman-teman yang mau upgrade mobilnya atau yang udah upgrade misalnya rimep atau ganti turbo ganti apa upgrade performance itu harus diimbangi juga dengan update pendiginan ya cooling system sejauh ini sih saya cocok-cocok aja pakai radiator ini dan ini radiator akan saya pakai terus sampai kita lihat ya seberapa kuat radiator ini nanti kalau misalnya ada masalah bocor atau korohi segala macam nanti akan saya share juga di sini 6 bulan lagi dan 1 tahun lagi saya pasti akan bikin review juga tentang radiator ini apakah masih sama performanya atau udah menurun atau bagaimana nanti saya akan kasih tahu lengkapnya ke teman-teman satu tips lagi teman-teman kalau kita mau menggunakan radiator ini maka pastikan juga kalau kondisi mesin kita itu dalam keadaan normal ya dalam keadaan sehat tidak bocor kompresi, hater tidak melenting dan segala macam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati